Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilip 2. Ciu Ciciak mengangguk. Kepandayan ayahmu memang tinggi sekali, maka dia diangkat menjadi Bulim Beng Cu, ketua rimba persilatan, di Tionggoan, oh Tio Han Leong tampak bangga sekali. Tapi kenapa ayah, ibu dan bibi tinggal di pulau ini karena ayahmu sudah tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan lagi, maka tinggal di sini, bibi, kalau Han Leong sudah dewasa kelak, apakah harus terus tinggal di pulau ini itu urusan kelak, Ciu Ciciak membelainya. Tentunya kami tidak akan membiarkanmu terus tinggal di sini, sebab engkau harus tahu dan kenal dunia luar, bibi, tanya Tio Han Leong. Tempat lain juga seperti di pulau ini Han Leong Ciu Ciciak tersenyum lembut, kelak engkau akan mengetahuinya. Sekarang sudah larut malam, mari kita tidur ya, bibi, Tio Han Leong mengangguk. Mereka berdua masuk ke dalam gubuk. Tio Han Leong tidur bersama Tio Ciciak. Itu dikarenakan Tio Buki tidur bersama Tio Beng, kalau Tio Buki tidur bersama Ciu Ciciak, maka Tio Han Leong pun harus tidur bersama Tio Beng. Tio Beng sudah mulai mengajar Tio Han Leong ilmu surat, sedangkan Tio Buki mengajarnya kel-kel melatih Kiu Yang Sin Kang Ciu Ciciak juga tidak tinggal diam, Ia pun mulai mengajarkan teori-teori Kiu Im Pekut Jau kepada Tio Han Leong yang dilakukannya secara diam-diam. Kini Tio Han Leong sudah berumur 7 tahun. Anak itu tampan tapi agak nakal, lah telah memiliki dasar Kiu Yang Sin Kang. Oleh karena itu Tio Buki mulai mengajarnya Tai Kekun, ilmu pukulan Tai Chi, ciptaan guru besar Tio Sem Hang atau Tio Kun Po, Chang Ku Un Po. Di saat Tio Han Leong dan Tio Ciciak pergi ke pantai, Tio Buki dan Tio Beng bercakap-cakap dengan serius sekali. Kini Han Leong sudah berumur 7 tahun, apakah dia harus terus tinggal di pulau ini? Tanya Tio Beng. Bagaimana menurutmu Tio Buki? Balik bertanya. Menurut aku, sahut Tio Beng setelah berpikir sejenak setelah dia dewasa, kita harus membiarkannya pergi ke Tionggoan, MGMM Tio Buki manggut-manggut. Itu urusan kelak, tentunya dia harus ke Gunung Butong dan ke Siaom Lim Sia. Tio Beng heran. Kenapa Han Leong harus ke Siaom Lim Sia Beng Moai Tio Buki tersenyum? Engkau sudah lupa kepada Ciasan Ayah Angkatku Oh Tio Beng manggut-manggut. Betul Han Leong memang harus ke Siaom Lim Siai menemui Ayah Angkatmu, ah ah ah, mendadak Tio Buki menghela nafas panjang. Buki Koko Tio Beng memandangnya dengan heran. Kenapa engkau menghela nafas aku teringat akan Taisuhu, para paman dan ayah Angkatku? Entah bagaimana keadaan mereka sahut Tio Buki sambil menggeleng-gelengkan kepala. Percayalah Tio Beng tersenyum mereka pasti baik-baik saja mudah-mudahan begitu ucap Tio Buki entah kapan ketah akan bertemu mereka lagi. Sementara itu, Tio Cijak dan Tio Han Leong juga sedang bercakap-cakap dengan asik sekali. Mereka berdua duduk di atas sebuah batu. Han Leong ujar Tio Cijak engkau sudah ingat semua teori-teori Kiu Impekut Jau yang kuberitahukan kepada mu Han Leong sudah ingat semua, sahut Tio Han Leong dan bertanya kenapa Han Leong tidak boleh memberitahukan kepada ayah sebab ilmu Kiu Impekut Jau sangat ganas, maka ayahmu pasti marah kepada kita ya. Bibi Tio Han Leong mengangguk. Bibi cuma memberitahukanmu semua gerakan Kiu Impekut Jau, tapi tidak mengajarmu Kiu Impekut Jau, kata Tio Cijak sambil memandangnya kenapa begitu Tio Han Leong tampak tercengang. Sebab, Tio Cijak menjelaskan, ilmu Kiu Impekut Jau sangat ganas, lihai dan hebat. Maka ayahmu pasti melarangmu belajar ilmu tersebut, kalau begitu, Tio Han Leong menatapnya seraya bertanya. Kenapa Bibi mengajar Han Leong teori-teori ilmu itu agar kelap engkau dapat mempergunakannya, jawab Tio Cijak namun engkau pun harus melatihnya dengan kera memperaktekannya, ya. Bibi, Tio Han Leong mengangguk. Oh ya, apakah di Tionggoan banyak orang berkepandaian tinggi banyak sekali? Tio Cijak memberitahukan. Di Tionggoan terdapat beberapa partai besar, yaitu partai Siauling, Butong, Kunlun, Hwe Asan, Hongtong, Gobi dan Kepang, partai pengemis, partai mana yang paling kuat Siauling Pei. Namun Butong Pei sudah menyamai Siauling Pei, Tio Cijak tersenyum. Pendiri Butong Pei bernama Tio Sam Hong, yang usianya sudah seratus lebih pendiri Butong Pei itu masih hidup. Tanya Tio Han Leong dengan matlah, terbelalak, ya, Tio Cijak mengangguk. Beliau adalah Tai Su Chowamu, apa Tio Han Leong tertegun? Pendiri Butong Pei itu adalah Tai Su Chowamu, ya, Tio Cijak menjelaskan. Beliau adalah guru kakakmu, kakakmu, Tio Cuisan ayahmu adalah ketua bengkau yang berhasil meruntuhkan dinasti Goan, Tio Cijak menutur tentang semua itu, dan Tio Han Leong mendengarkan dengan penuh perhatian. Bibi, ujarnya seusai Tio Cijak menutur. Kelak Han Leong harus seperti ayah, tapi, kenapa Tio Goan Cijak bisa menjadi kaisar, sedangkan ayah malah hidup di pulau ini. Tio Cijak bisa menjadi kaisar karena kelicikannya, Tio Cijak memberitahukan. Ayahmu hidup di pulau ini lantaran tidak mau mencampuri urusan rimba perselatan lagi, oh, oh, Tio Han Leong manggut-manggut mengerti, oh, ya, Tio Cijak memberitahukan lagi. Engkau masih punya seorang kakek angkat, beliau berada di Siauling Sia kakek angkat Tio Han Leong tercengang. Kim Mo Seong Ciasan adalah kakek angkatmu, Tio Cijak menjelaskan. Sebab ayahmu mengangkatnya sebagai ayah, maka beliau adalah kakek angkatmu, Bibi, apakah kakek angkatku itu masih hidup? Mungkin masih hidup, ujar Tio Cijak dan menutur riwayat Kim Mo Seong Ciasan. Sungguh kasihan nasib kakek angkat itu Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Kalau kelak aku ke Tionggoan, pasti ke Siauling Sia menjenguk kakek NGMM Tio Cijak menggut-manggut. Di saat mereka berdua sedang asik bercakap-cakap, sebuah kapal perang berlabuh di pantai pulau itu. Mereka berdua sama sekali tidak mengetahuinya, karena saking asiknya bercakap-cakap. Tampak puluhan pasukan kerajaan meloncat turun dari kapal perang itu, menyusul adalah sembilan orang huas hiu yang memakai jubah beraneka warna. Ternyata mereka adalah para pengawal istana yang berkepandayan tinggi dan sembilan dalai lama dari Tibet. Dalam beberapa tahun ini, Tio Han Chiang masih tetap merasa cemas. Lebih-lebih setelah Tio Buki dan Tio Beng tiada kabar beritanya. Maka, ia mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk menyelidiki jejak Tio Buki. Akhirnya Tio Gohan Chiang memperoleh informasi bahwa Tio Buki dan Tio Beng berada di sebuah pulau di Pakhai, Laut Utara. Maka ia mengutus Liwi Ekiong, pemimpin pengawal istana bersama puluhan pengawal istana ke pulau tersebut untuk menangkap Tio Buki. Akan tetapi, Liwi Ekiong menyatakan tidak sanggup menangkap Tio Buki yang berkepandayan sangat tinggi itu, kemudian ia pun memberitahukan bahwa ia kenal beberapa dalai lama di Tibet yang berkepandayan tinggi, alangkah baiknya minta bantuan mereka untuk menangkap Tio Buki. Tio Gohan Chiang setuju. Liwi Ekiong segera berangkat ke Tibet. Belasan hari kemudian, Liwi Ekiong sudah kembali ke istana bersama sembilan dalai lama, tentunya sangat mengembirakan Tio Gohan Chiang. Setelah para dalai lama itu berbicara serius dengan Tio Gohan Chiang, barulah berangkat ke pulau tersebut dengan sebuah kapal perang. Sementara itu, Tio Chiang masih asik bercakap-cakap dengan Tio Han Leong. Tiba-tiba kening Tio Chiang berkerut, lalu menolahkan kepalanya. Betapa terkejutnya hati Tio Chiang ketika melihat para pengawal istana dan dalai lama yang sedang menghampiri mereka. Han Leong, mari kita pulang mereka berdua segera beranjak meninggalkan tempat itu, namun sekonyong-konyong berkelebat beberapa bayangan ke hadapan mereka, yang ternyata adalah para dalai lama itu. Hahaha dalai lama jubah merah tertawa gelak. Kalian berdua mau kemana siapa kalian bentak Tio Chiang? Mau apa kalian datang ke pulau ini? Kami adalah dalai lama dari Tibet, sahut dalai lama jubah merah memberitahukan. Kami kemari untuk menangkap Tio Buki, heto meter dengus Tio Chi Chiang dingin cepatlah kalian tinggalkan pulau ini kalau tidak. Tio Li Hiap, pendekar wanita Tio, Liwi Ekyong memberi hormat. Kami kemari atas perintah kaisar untuk mengundang Tio Tai Hiap ke istana, sungguh keterlaluan Cugoan Chiang masih ingin menangkap Tio Buki wajah Tio Chi Chiang tampak besar sekali. Tio Buki sudah tinggal di pulau ini mengasingkan diri, namun kalian masih memburunya maaf ujar Liwi Ekyong, pemimpin pengawal istana. Ini adalah perintah kaisar heto meter dengus Tio Chi Chiang dingin lebih baik kalian cepat meninggalkan pulau ini kalau tidak, aku tidak akan berlaku sungkan kepada kalian. Hahaha dalai lama tertawa gelap, kemudian bertanya kepada Liwi Ekyong. Siapa wanita itu dia bernama Tio Chi Chiang, mantan ketua Gobi Pei, jawab Liwi Ekyong memberitahukan. Kepandainya tinggi sekali, bagus, bagus dalai lama jubah merah tertawa lagi. Haha aku ingin mencoba kepandainya sementara Tio Chi Chiang memang sudah bersiap menghadapi pertarungan. Sebelum dalai lama jubah merah mendekatinya, ia cepat-cepat berbisik kepada Tio Hanli Ekyong. Cepat pulang, memberitahukan kepada ayahmu Tio Hanli Ekyong mengangguki kemudian mendadak berlari pergi. Akan tetapi, di saat bersamaan berkelebat sosok bayangan kehadapannya, yang ternyata dalai lama jubah kuning. Bocahengkau tidak akan bisa kabur ujar dalai lama jubah kuning itu sambil menjulurkan tangannya untuk menangkap Tio Hanli Ekyong. Mendadak badan Tio Hanli Ekyong berputar, sungguh diluar dugaan karena anak kecil itu berhasil berkelit. Perlu diketahui, Tio Hanli Ekyong sering berlatih dengan Ciu Chi Chiang, heto meter dengus dalai lama jubah kuning. Tak disangka engkau dapat berkelit, bocah tangan dalai lama jubah kuning bergerak mencengkeram lengan Tio Hanli Ekyong. Anak kecil itu masih ingin berkelit, namun kali ini ia tidak berhasil, dan lengannya telah dicengkeram oleh dalai lama jubah kuning. Dasar tak tahu malu caci Tio Hanli Ekyong. Cuma berani terhadap anak kecil, kalau ayahku datang, ayahmu bernama Tio Buki tanya dalai lama jubah kuning. Ya Tio Hanli Ekyong mengangguk, bagus, bagus hahaha dalai lama jubah kuning tertawa gelap kami kemari justru ingin menangkap ayahmu Tio Hanli Ekyong tidak menyaut. Tapi kemudian mendadak ia menggigit tangan dalai lama jubah kuning. Aduh jerit dalai lama jubah kuning kesakitan, kemudian dengan tiba-tiba ia mengayunkan tangan kirinya. Aduh uh uh, jerit Tio Hanli Ekyong, lah kena ditampar sehingga matanya berkunang-kunang. Hei, dalai lama keparat caci Tio Cijiak jangan menyiksa anak kecil, hadapilah aku haha dalai lama berjubah merah mendekatinya mari kita bertarung, aku ingin tahu berapa tinggi kepandayanmu baik Tio Cijiak mengangguk sekaligus menyerangnya. Bagus, bagus dalai lama jubah merah tertawa gelap sambil mengelaki kemudian balas menyerang. Terjadilah pertarungan yang amat sengit dan seru sementara dalai lama jubah kuning telah menotok jalan darah Tio Hanli Ekyong, sehingga membuat anak kecil itu menjadi lumpuh. Pertarungan itu semakin menegangkan. Mendadak Tio Cijiak bersiul panjang sambil menyerang dalai lama jubah merah ternyata Tio Cijiak mulai mengeluarkan ilmu kiu impet kut jiau jarir-jari tangannya yang menyerupai cakar mengarah ke ubun-ubun dalai lama jubah merah. Bukan main terkejutnya dalai lama jubah merah itulah segera membentak keras sambil mengelap ke samping untuk menghindarinya. Tio Hanli Ekyong menyaksikan pertarungan itu dengan penuh perhatian, lebih-lebih ketika Tio Cijiak mengeluarkan ilmu kiu impet kut jiau. Mendadak maju empat dalai lama jubah hijau, hitam, biru dan putih. Keempat dalai lama itu pun ikut menyerang Tio Cijiak tak tahu malu tak tahu malu seru Tio Hanli Ekyong, yang walau badannya tertotok lumpuh, namun mulutnya masih bisa bersuara kalian semua adalah huwasyo huwasyo yang tak tahu malu plaaak. Mendadak dalai lama jubah kuning menamparnya aduh, jeri Tio Hanli Ekyong kesakitan, lah menatap dalai lama itu dengan metu berapi-api. Huwasyo sialan cepat bebaskan aku, mari kita berkelahi di ambentak dalai lama jubah kuning. Kalau tidak, tipimu akan kutampar sampai bengkak Tio Hanli Ekyong terpaksa diam, lalu menyaksikan pertarungan itu. Anak kecil itu terkejut bukan main, sebab Tio Cijiak mulai terdesak. Ternyata kelima dalai lama itu menyerang Tio Cijiak dengan HGO Heng MLE Huntin, formasi lima elemen yang menyesatkan Sukma. Formasi tersebut memang lihai sekali, membuat Tio Cijiak terdesak dan tak mampu balas menyerang, sekonyong-konyong Tio Cijiak memekik keras, dan menyerang mereka dengan Kui Insin Kang. Kelima dalai lama menangkis serangan itu serintak dengan Luwakang sepenuhnya. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya Luwakang gabungan mereka berlima. Belaam. Luwakang mereka beradu dengan Kui Insin Kang. Kelima dalai lama itu terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkai sedangkan Tio Cijiak terpental beberapa depa dengan mulut mengeluarkan darah segar bibi. Bibi, seru Tio Han Leong dengan wajah pucat pias bibi. Hahaha dalai lama jubah merah tertawa gelak hebat juga engkau coba sambut pukulan kami. Tiba-tiba kelima dalai lama itu berbaris yang paling depan adalah dalai lama jubah merah yang di belakangnya memegang bahunya, begitu pula yang lain. Dalai lama jubah merah mulai bergerak mendekati Tio Cijiak, otomatis yang lain pun ikut bergerak dan tetap memegang bahu yang di depannya. Kening Tio Cijiak berkerut-kerut, lah menghimpun Kyo Insin Kang sampai pada puncaknya, siap menangkis serangan para dalai lama itu. Mendadak dalai lama jubah merah membentak keras, dan seketika juga yang paling belakang langsung menyalurkan lewakangnya ke depan, yang di depannya menyalurkan depan dan seterusnya. Begitu sampai pada dalai lama berjubah merahih langsung saja ia menyerang Tio Cijiak, tapi Tio Cijiak menangkis serangan itu dengan Kyo Insin Kang. Bla'am! Terdengar suara benturan yang amat dasyat. Ah-ah-ah-ah, jerit Tio Cijiak, lah terpental belasan dipa ke belakang dengan mulut menyemburkan darah segar. Bibi, bibi, teriak Tio Han Leong dengan wajah pucat ias. Tio Cijiak jatuh terkapar, lah berusaha bangun, namun tidak berhasil. Han, Han Leong, Tio Cijiak memandang anak kecil itu. Bibi, di saat bersamaan, berkelebat dua sosok bayangan ke tempat Tio Cijiak, yang tidak lain adalah Tio Buki dan Tio Bing. Ayah ibu, teriak Tio Han Leong memanggil mereka. Tio Buki memandang putranya sejenak, lalu membungkukan badannya untuk memeriksa Tio Cijiak, Buki Koko, bagaimana keadaannya tanya Tio Beng dengan cemas. Tio Buki menggeleng gelengkan kepala. Tidak bisa ditolong tanya Tio Beng, yang matanya sudah mulai basah Tio Buki menggeleng gelengkan kepala lagi, sedangkan Tio Cijiak terus memandangnya dengan metu redup. Buki Koko, panggilnya dengan suara lemah sekali aku, engkau mau pesan apa, Cijiak, tanya Tio Buki dengan metu berkaca-kacala tahu bahwa tak lama lagi nyawa Tio Cijiak akan melayang. Aku, aku cinta kepadamu, mendadak kepala Tio Cijiak terkulai dan nafasnya pun putus seketika. Cijiak, Tio Buki terisak-isak begitu pula Tio Beng. Ayah, bagaimana keadaan bibitnya Tio Han Leong? Han Leong, sahut Tio Buki dengan air matu meleleh bibimu sudah tiada, bibi, bibi, Tio Han Leong langsung menangis meraung-raung. Bibi, Tio Buki dan Tio Beng memandang para dalai lama itu, kemudian Tio Buki bertanya. Kalian yang membunuhnya kami bertarung, sahut dalai lama jubah merah dia terkena pukulan kami, apakah kalian dalai lama dari tiba Tio Buki menatap mereka dengan tajam sekali? Ya, dalai lama jubah merah mengangguk kalian punya dendam kesumat dengan kami tanya Tio Buki sepatah demi sepatah tidak dalai lama jubah merah menggelengkan kepala. Kalau begitu, wajah Tio Buki berubah dingin sekali. Kenapa kalian membunuh Tio Cijiak kami bertarung? Kalau di dalam pertarungan ada yang mati, wajarkan sahaui dalai lama berjubah merah sambil tersenyum. Engkau pasti Tio Buki yang sangat tersohor itu, bukan tidak salah Tio Buki manggut-manggut. Kalian telah membunuh Tio Cijiak, kini bagaimana tanggung jawab kalian? Hahaha dalai lama jubah merah tertawa gelap terus terang, kami diutus kemari untuk menangkapmu maka lebih baik engkau ikut kami daripada melawan, aku tahu siapa yang mengutus kalian kemari. Tio Buki menatap Liwi Ekyong. Cugoan Ciyang bukan betul, Liwi Ekyong menganggut kami diutus kemari untuk menangkapmu, maka, tapi kenapa para dalai lama itu membunuh Tio Cijiak? Tanya Tio Buki dingin dan kenapa dalai lama jubah kuning itu menawan putraku itu? Liwi Ekyong tergagap-gagap, lalu memandang para dalai lama wanita itu tidak kuat menahan pukulan kami, maka dia terluka parah dan akhirnya binasa, ujar dalai lama jubah merah. HMM dingus Tio Buki dingin, aku tidak pernah bermusuhan dengan pihak kalian, tapi kenapa kalian? HMM dalai lama jubah merah tertawa gelap tentunya engkau ingin hidup, maka engkau harus menyerahkan Kiyu Yang dan Kiyu Im Chin Keng kepada kami kalau tidak, kalau tidak, kalian akan membunuh kami. Tanya Tio Buki dan merasa heran, bagaimana para dalai lama itu tahu tentang Kiyu Yang dan Kiyu Im Chin Keng lah sungguh tak habis pikir. Betul, dalai lama jubah merah manggut-manggut. Nah, cepat serahkan kitab-kitab itu kepada kami sayang sekali sahut Tio Buki sambil menggelengkan kepala. Kitab-kitab itu tidak berada di tanganku, sementara Tio Beng tidak menyaut. Ternyata ia sedang mencari akal untuk menolong putranya. Hahaha dalai lama jubah merah tertawa terbahak-bahak kalau begitu, engkau lebih sayang kitab-kitab itu daripada nyawamu sendiri. Baiklah bersama andengen itu, mendadak Tio Beng melesat ke arah Tio Haniliong. Akan tetapi, dalai lama jubah kuning bergerak cepat, langsung menendang anak kecil itu ke arah para pengawal istana seraya berseru. Jaga anak itu betapa gusarnya Tio Beng lah langsung menyerang dalai lama jubah kuning dengan sengit sekali. Hahaha dalai lama jubah kuning tertawa sambil berkelit. Di saat itu pula Tio Beng melesat kembali ke sisi Tio Buki. Bagaimana tanya Tio Beng dengan cemas? Haniliong berada di tangan mereka, tenang sahut Tio Buki sementara para dalai lama sudah mengepung mereka berdua, sedangkan Liwi Ekiong menjaga Tio Haniliong, kalian kejam bentak anak kecil itu. Kenapa Kaisar mengutus kalian kemari membunuh bibiku sesungguhnya Kaisar tidak menyuruh para dalai lama itu membunuh bibimu, Liwi Ekiong menggeleng-gelengkan kepala. Buktinya bibiku telah binasa di tangan para dalai lama itu, aku, aku dendam kepada kalian Liwi Ekiong mengerutkan kening. Di pandangnya Tio Haniliong, kemudian menghela nafas panjang sementara suasana semakin mencekam, sebab Tio Buki dan Tio Beng sudah siap bertarung dengan para dalai lama itu. Engkau tidak mau menyerahkan kitab-kitab itu tanya dalai lama jubah merah dengan suara nyaring. Kitab itu tak ada di tanganku, sahut Tio Buki. Kalaupun ada, tidak akan kuserahkan kepada kalian baik, dalai lama jubah merah manggut-manggut dengan wajah gusar. Kalau begitu, kalian berdua cari mati kalian yang akan mampu sahut Tio Beng sengit. Hahaha dalai lama jubah merah tertawa gelaki kemudian berseru. Serang mereka mulailah para dalai lama itu menyerang Tio Buki dan Tio Beng dengan kero mengepung. Tio Buki dan Tio Beng berkelit, kemudian kedua-duanya balas menyerang dengan serentak. Tio Buki menyerang mereka dengan ilmu kian pun tai loieh mula-mula para dalai lama itu tanpa kebingungan menghadapi serangan-serangan Tio Buki di saat itulah dalai lama jubah merah berseru. Kio-kio gantian, sembilan istana memutar langit, seketika sembilan dalai lama itu berputar-putar, dan makin lama makin cepat, sehingga membuat Tio Buki dan Tio Beng merasa pusing sekali, otomatis membuat ilmu kian kun tai loieh tak berfungsi sama sekali. Ternyata kio-kio gantian adalah semacam formasi yang membingungkan pihak lawan. Pejamkan mati ujar Tio Buki kepada Tio Beng. Tio Beng menurut justru ia nyaris terkena pukulan yang dilancarkan salah satu dalai lama, namun ia cepat-cepat berkelit dan membuka matanya lagi sedangkan Tio Buki tetap memejamkan matanya melayani para dalai lama itulah menggunakan pendengarannya yang amat tajam, dan di samping itu, ia pun mulai mengerahkan kiu yang sin keng. Serang wanita itu seru dalai lama jubah merah seketika tiga dalai lama langsung menyerang Tio Beng, namun mendadak Tio Buki maju sekaligus menangkis serangan-serangan itu dengan ilmu pukulan kiu yang sin keng. Belah am terdengar suara benturan. Ketiga dalai lama itu terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah, sedangkan Tio Buki tetap berdiri di tempat. Dalai lama berjubah merah terkejut juga menyaksikannya, dan segeralah ia berseru. Goheng gante, lima elemen memutar bumi, dalai lama jubah merahi kuning, hijau, hitam dan putih langsung bergerak cepat menyerang Tio Buki dan Tio Beng, namun Tio Buki menangkis dengan ilmu pukulan kiu yang sin keng. Belah am terdengar lagi suara benturan dasyat. Tio Buki dan Tio Beng terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkai sedangkan kelima dalai lama terpental beberapa depa, namun tidak terluka sama sekali. Tio Buki, engkau memang hebat ujar dalai lama jubah merah dan kemudian berseru. Kio Kiong Apte, sembilan istana menekan bumi, para dalai lama itu berputar-putar, lalu mendadak berbaris menyerupai seekor naga yang paling depan adalah dalai lama jubah merah dengan sepasang tangannya bergerak-gerak yang di belakangnya memegang bahunya, begitu pula yang lainnya. Menyaksikan itu, air muka Tio Buki langsung berubah hebat dan ia cepat-cepat berbisik kepada Tio Beng yang berdiri di sisinya. Apabila dalai lama jubah merah itu menyerang, janganlah engkau menangkis serangannya ya, Tio Beng mengangguk sedangkan Tio Buki mulai mengerahkan kui yang sin keng hingga puncaknya, kelihatan ia siap menangkis kalau diserang. Di saat itulah mendadak dalai lama jubah merah membentak keras, sekaligus menyerang Tio Buki. Tio Beng meloncat ke belakang, sedangkan Tio Buki maju dua langkah sambil menangkis serangan itu. Da'ar belakang terdengar seperti suara ledakan dasyat serangan yang menyerupai naga itu terdorong mundur. Tujuh delapan depa, membuat para dalai lama itu terjatuh saling menindih, dan mulut mereka pun mengeluarkan darah bagaimana dengan Tio Buki lapun terpental hampir sepuluh depa dan mulutnya menyembur darah segar. Buki koko seru Tio Beng dan langsung mendekatinya. Engkau terluka aku, wajah Tio Buki pucat pias, kemudian menggeleng-gelengkan kepala ayah-ayah, teriak Tio Han Leong sementara para dalai lama itu sudah bangkit berdiri dan secepat kilat kembali mengepung Tio Buki dan Tio Beng. Haha dalai lama jubah merah tertawa. Tio Buki, engkau memang tidak bernama kosong, terima kasih atas pujianmu, sahut Tio Buki sambil menarik nafas dalam-dalam. Betulkah engkau tidak mau menyerahkan kitab Kiu Im dan Kiu Yang Chin Keng tanya dalai lama jubah merah tidak? Sahut Tio Buki tegas kalau begitu, kami terpaksa membunuh kalian berdua ujar dalai lama jubah merah dan berseru serang mereka dengan liak kawetan, bom api, seketika juga para dalai lama melempar suatu benda ke arah Tio Buki dan Tio Beng. Dar, daar, daar. Benda itu adalah liak kawetan, yang begitu meledak langsung pula menyala. Selaka keluh Tio Buki sementara para dalai lama itu terus melempar liak kawetan ke arah mereka berdua. Pakaian Tio Buki dan Tio Beng sudah terbakar, begitu pula badan mereka di saat itu, mendadak Tio Buki menyambar Tio Beng, sekaligus melesat pergi ayah. Ibu, ayah, teriak Tio Han Liong memanggil ayah dan ibunya akan. Tetapi, kedua orang tuanya sudah tidak kelihatan, maka anak kecil itu mulai menangis. Kenapa para dalai lama itu tidak mengejar mereka? Ternyata mereka telah terluka, lagi pula Tio Buki dan Tio Beng telah terbakar, dan juga Tio Han Liong masih berada di tangan mereka. Maka dalai lama jubah merah yakin bahwa Tio Buki dan Tio Beng akan kembali ke situ Ie Tiong, ujar dalai lama jubah merah kepada pemimpin pengawal istana. Suruh anak buahmu pergi mencari Tio Buki dan Tio Beng. Mereka telah terbakar, tidak mungkin bisa kabur jauh. Liwi Ekyong mengangguk, lalu memberi perintah kepada para anak buahnya pergi mencari Tio Buki dan Tio Beng. Ketika hari mulai sore, barulah para anak buah Liwi Ekyong kembali, namun mereka tidak berhasil menemukan Tio Buki dan Tio Beng. H. M. M. Dengus dalai lama jubah merah lalu mendekati Tio Han Liong yang ditotok lumpur itu seraya bertanya. Kedua orang tuamu bersembunyi di mana aku berada di sini, mana tahu kedua orang tuaku bersembunyi di mana sahut Tio Han Liong ketus dan dengan macu berapi-api menatapnya. Kalian jahat dan curang pelakak dalai lama jubah merah langsung menamparnya. Tio Han Liong sama sekali tidak menjerit, namun tidak mau bersikap lemah di hadapan para dalai lama itu. Selain kegubuk itu, kedua orang tuamu sering ke mana tanya dalai lama jubah kuning. Entahlah Tio Han Liong menggelengkan kepala. Setauku, ayah dan ibuku selalu berada di rumah, heto meter dengus dalai lama jubah kuning. Engkau jangan berdusta untuk apa aku berdusta sahut Tio Han Liong. Padahal sesungguhnya ia tahu kedua orang tuanya bersembunyi di mana, namun ia tidak mau memberitahukan. Mendadak dalai lama jubah kuning menotok Giyok Tiong Hiat, jalan darah di bagian dada Tio Han Liong, sehingga dada anak kecil itu terasa sakit sekali. Namun ia sama sekali tidak mengeluarkan suara jeritan, hanya keringatnya terus mengucur dari keningnya. Hahaha dalai lama jubah kuning tertawa gelaki bocah. Aku ingin lihat engkau bisa bertahan berapa lama. Hahaha, Tio Han Liong sama sekali tidak mengeluarkan suara, namun wajahnya sudah berubah ke biru-biruan. Dalai lama jubah kuning ujar Liwi Ek Yong. Kelihatannya dia tidak tahu kedua orang tuanya bersembunyi di mana, cepatlah bebaskan totokan itu, jangan menyiksanya Liwi Ek Yong merasa tidak sampai hati menyaksikan penderitaan anak kecil itu. Dalai lama jubah kuning tertawa lagi lalu membebaskan totokannya rasa sakit di dada Tio Han Liong hilang seketika. Walau Tio Han Liong sangat membenci Liwi Ek Yong, namun tetap berterima kasih kepadanya dalam hati. Hari sudah mulai senja, mari kita kembali ke e-kapal lujar dalai lama jubah merah. Mereka segera menuju kapal perang itu. Karena Tio Han Liong tidak bisa bergerak, terpaksalah Liwi Ek Yong membopongnya sebetulnya Tio Buki dan Tio Beng bersembunyi di mana. Ternyata mereka berdua bersembunyi di sebuah gua, Tio Han Liong yang menemukan gua itu, lalu memberitahukan kepada Tio Chi Chiak dan kedua orang tuanya. Gua tersebut berada di balik rumput merambat yang amat lebat, maka para anak buah Liwi Ek Yong tidak tahu bahwa di tempat yang mereka lewati terdapat sebuah gua setelah mereka pergi, barulah Tio Buki menarik nafas legalah memandang Tio Beng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Begitu culat Tio Beng, ia malah menangis sedih. Buki Koko, entah bagaimana nasib anak kita? Aku, aku, ah-ah-ah-ah, keluh Tio Buki lah duduk bersandar pada dinding gua. Tubuhnya terbakar, begitu pula wajahnya. Aku, aku telah terluka, parah sekali tanya Tio Beng cemas. Mg, Tio Buki mengangguk. Beng Moai, tubuh dan wajahmu terbakar itu tidak jadi masalah sahut Tio Beng dengan air mati meleleh. Yang kupikirkan adalah Hon Leong, yang masih berada di tangan mereka. Kita, kita harus berupaya menyelamatkannya. Tio Buki menggelengkan kepala. Aku sudah terluka dalam, tak mungkin bisa menyelamatkan Hon Leong, ujar Tio Buki sambil menghela nafas panjang. Kalau begitu, Tio Beng mulai menangis. Hon Leong pasti celaka di tangan para dalai lama itu Beng mulai. Aku yakin tidak akan terjadi suatu apapun atas diri Hon Leong, ujar Tio Buki sungguh-sungguh. Sebab anak kita banyak akalnya, lagi pula para dalai lama itu masih mengharapkan kitab Kiu In dan Kiu Yang Chin Teng. Karena itu, mereka tidak akan mencelakai Hon Leong, ah-ah-ah-ah, keluh Tio Beng. Sungguh jahat Cugo Anci yang sudah sekian tahun kita hidup mengasingkan diri di sini, tapi dia masih ingin membunuh kita. Aku, aku harus membunuhnya kelak Beng mulai, Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala. Buki kokotanya Tio Beng sambil menangis. Bagaimana kita? Haruskah kita terus bersembunyi di dalam gua ini setelah kapal perang itu pergi, barulah kita meninggalkan gua ini, sahut Tio Buki lalu bagaimana? Hon Leong ngair matlah, Tio Beng berderai-derai. Kita membiarkannya dibawa pergi oleh para dalai lama itu apa boleh buat? Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala, kemudian menambahkan. Kita bisa mencarinya kelak, tapi belum tentu Hon Leong akan selamat, Tio Beng mulai menangis lagi. Selama kita tidak bisa berbuat apa-apa, sebab aku terluka parah, sedangkan engkau tak mampu melawan mereka, ah-ah-ah. Hon Leong, Hon Leong, tenanglah, Beng muai buki kokot, bagaimana mungkin aku bisa tenang, sebab Hon Leong berada di tangan para dalai lama itu, aku yakin Hon Leong bisa meloloskan diri, sebab dia sangat cerdik dan banyak akalnya, ah-ah-ah Buki Koko, mendadak Tio Beng mendekap di dadanya. Awuh-uh jerit Tio Buki dengan wajah meringis-ringis, tak lama mulutnya menyemburkan darah segar. Wah-ah-ah, Buki Koko, bukan main terkejutnya Tio Beng. Engkau, Tio Buki diam saja, sejenak kemudian baru menyaut. Dadaku terluka maaf, aku, aku tidak sengaja, ujar Tio Beng sambil memandangnya dengan cemas, engkau akan sembuh, Mg, Tio Buki mengangguk, kemudian menghela nafas panjang. Mungkin membutuhkan waktu yang lama sekali, dan seandainya aku sembuh, kepandaianku pun akan, musnah tanya Tio Beng cemas, ya Tio Buki manggut-manggut, ah-ah-ah. Buki Koko, Tio Beng menangis terisak-isak dan bergumam entah bagaimana nasib Hon Leong. Bab 5 meloloskan diri. Sebuah kapal perang berlabuh di pesisir utara, yang turun dari kapal perang itu adalah para Dalai Lama, Liwi Ekiong beserta anak buahnya. Pemimpin pengawal istana itu masih membopong Tio Hon Leong, sebab Dalai Lama Jubah Merah tetap menotok jalan darah anak kecil itu agar tidak bisa bergerak, jadi tidak bisa meloloskan diri. Dari pesisir utara mereka menuju kota raja dengan menunggang kuda. Dalam perjalanan tak henti-hentinya Tio Hon Leong mengerahkan Kiu Yang Sin Keng untuk membebaskan totokan itulah tahu tentang care tersebut dari ayahnya. Ketika rombongan itu memasuki sebuah lembah, mendadak Tio Hon Leong menjerit-jerit. Aduh, aduh, kenapa engkau tanya Liwi Ekiong terkejut? Aku, aku, wajah Tio Hon Leong meringis-ringis. Aku, beritahukan kenapa engkau Liwi Ekiong mengerutkan kening. Sakit perut, aduh, perutku sakit sekali. Tio Hon Leong terus menjerit dengan wajah meringis-ringis. Aku, aku mau berak dalai lama jubah merah seru Liwi Ekiong. Berhenti dulu Hon Leong sakit perut, dia mau berak dalai lama jubah merah segera menghentikan kudanya, begitu pula yang lainnya. Tio Ekiong, bawa dia pergi berak ujar dalai lama jubah merah jangan khawatir jalan darahnya telah kutotok, maka dia tidak akan bisa meloloskan diri ya, Liwi Ekiong mengangguk sambil meloncat turun. Kemudian dia membopong Tio Hon Leong ke tempat yang agak jauh setelah menaruh Tio Hon Leong, Liwi Ekiong kembali ke tempat semula. Hahaha dalai lama jubah merah tertawa gelak bocah itu sudah beberapa hari tidak berak, maka tidak heran kalau perutnya sakit. Tahinya pasti bau sekali, pantas engkau tidak mau tunggu di sana untuk apa aku menunggu di sana? Bukankah engkau telah menotop jalan darahnya sehingga dia tidak bisa bergerak? Nah, tentunya dia tidak dapat meloloskan diri betul dalai lama jubah merah tertawa terbahak-bahak. Hahaha siapapun tidak akan mampu membebaskan Toto Kanku, kecuali aku dan adik-adik seperguruanku, oh 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 Liwi Ekiong manggut-manggut. Cukup lama mereka menunggu di situ setelah itu barulah dalai lama jubah merah membuka mulut. Li Ekiong, engkau boleh ke sana sekarang, ujarnya. Sebelum dia kau bopong kemari, pantatnya harus kau bersihkan dulu. Liwi Ekiong mengangguki lalu berjalan ke tempat itu. Sesampainya di sana, ia terbelalak dengan mulut terngangal lebar karena Tio Han Leong tidak ada lagi di tempat itu. Han Leong, Han Leong, teriaknya memanggil anak kecil itu. Teriakan itu sangat mengejutkan para dalai lama, maka segeralah mereka melesat ke sana. Di mana bocah itu tanya dalai lama jubah merah begitu melayang turun di sisi Liwi Ekiong. Entahlah sahut Liwi Ekiong sambil menggelengkan kepala. Dia, dia tidak ada di sini, heran kata dalai lama jubah merah. Bagaimana mungkin dia bisa menghilang begitu saja mungkinkah dia digondoli natang buas TFVW. Dalai lama jubah kuning. Tidak mungkin, sahut dalai lama jubah merah sambil menengok ke sana kemari. Itu jejaknya, ternyata di sebelah kiri terdapat bekas injakan kaki, tapi agak acak-acakan. Sungguh mengherankan bekas itu kok begitu gumam dalai lama jubah kuning, sepertinya, di acak-acak di binatang buas, ayuh kita cari bocah itu seru dalai lama jubah merah sambil menelusuri jejak itu yang lainnya pun mengikutinya dari belakang. Belasan depa kemudian, jejak itu tidak ada lagi, tentunya sangat mengherankan para dalai lama dan Liwi Ekiong. Heran gumam dalai lama jubah merah jejak itu hilang sampai di sini. Kenapa bisa begitu mungkinkah? Dalai lama jubah kuning memandang ke angkasa seraya melanjutkan, bocah itu dibawa pergi oleh burung elang perkasa. Tidak mungkin dalai lama jubah merah menggelengkan kepala bocah itu pun tak mampu kabur, karena tidak bisa bergerak. Kalau begitu, dalai lama jubah kuning mengerutkan kening. Bocah itu, mari kita berpencar mencarinya seru dalai lama jubah merah dan menambahkan. Nanti kita kembali ke sini lagi, mereka lalu berpencar mencari Tio Hanliyong. Akan tetapi, ketika mereka kembali ke tempat itu, tiada seorang pun yang membawa serta Tio Hanliyong. Heran gumam Liwi Ekiong. Bocah itu bisa hilang begitu saja, mungkinkah dalai lama jubah kuning mengerutkan kening? Ada seseorang menolongnya? Itu memang mungkin, dalai lama jubah merah mengangguk tapi entah siapa orangnya. Maksudku membawa bocah itu kaya kota raja, tidak lain hanya ingin memancing Tio Buki ke sana, menukar putranya dengan kitab Kiu Ing dan Kiu Yang Chin Keng. Tapi kini, aku yakin Tio Buki tetap akan kaya kota raja, dalai lama jubah kuning berbisik-bisik di telinga dalai lama jubah merah. MGMM dalai lama jubah merah manggut-manggut sambil tersenyum kelihatan. Ia setuju akan apa yang dibisikan oleh dalai lama jubah kuning itu sekarang. Mari kita melanjutkan perjalanan kembali ke kota raja. Sebetulnya Tio Hanliyong pergi kemana? Apakah ada seseorang yang menolongnya? Ternyata tidak. Melainkan ia membebaskan totokan itu dengan Kiu Yang Chin Keng. Setelah itu, ia berpura-pura sakit perut lalu pergi membuang air besar. Kebetulan Liwi Ekiong meninggalkannya. Maka, ia mengacak-acak tempat itu, dan setelah itu barulah ia mengerahkan Ginkang Melesat. Pergilah yakin bahwa para dalai lama akan mengejarnya, karena itu ia meloncat ke atas pohon dan bersembunyi di situ. Dugaannya memang tidak salah. Para dalai lama langsung mengejarnya, untung ia bersembunyi di atas pohon, kalau tidak ia pasti tertangkap kembali oleh para dalai lama itu setelah mendengar suara derap kaki kuda meninggalkan tempat itu, barulah Tio Hanliyong meloncat turun dari pohon. Ketika bersembunyi di atas pohon, anak kecil itu telah mengambil keputusan untuk berangkat ke Gunung Butong atau ke Siau Lim Sie. Kenapa ia tidak mau kembali ke Pulau Hang Hwang Tio? Itu dikarenakan ia tidak tahu jalan, lagi pula tidak punya uang untuk menyewa kapal. Setelah dipertimbangkan lama sekali, akhirnya ia mengambil keputusan tersebut telah pun ingin menuntut ilmu, agar kelak bisa membalas dendam terhadap para dalai lama itu. Karena tidak tahu jalan, maka ia melakukan perjalanan tanpa arah. Dalam perjalanan, ia pun tak lupa melatih Kiyu Yang Sinkeng, Tai Kekun dan mulai mempraktekan teori-teori Kiyu Impe Kut Jau dengan gerakan, Tai Kekun, ilmu pukulan Tai Chi, menggunakan tenaga lunak, dan gerakannya pun amat lemas sekali. Sedangkan Kiyu Impe Kut Jau mengandalkan pada kegesitan, dan kecepatan bergerak ketika Tio Hanliyong berusia sekitar enam tahun, Tio Buki sudah menyuruhnya membaca kitab tokeng, kitab mengenai berbagai macam racun, bahkan juga mengajarnya teori-teori ilmu pengobatan dan care-care memeriksa penyakit serta nadi setiap pagi Tio Buki berlatih ilmu pedang, Tio Hanliyong pasti menyaksikannya dengan penuh perhatian, otomatisnya ingat semua gerakan ilmu pedang tersebut. Itu tidak usah heran, sebab anak kecil itu sangat cerdas dan ingatannya pun kuat sekali. Dalam perjalanan ini, ia mengisi perutnya hanya dengan buah-buahan hutan. Walau usianya baru tujuh tahun, tapi ia sangat berani. Ketika ia melewati sebuah hutan, mendadak muncul seekor harimau yang besar sekali, langsung menerkamnya. Tio Hanliyong bukannya takut, melainkan malah merasa girang akan kemunculan harimau itulah cepat-cepat berkelit. Harimau itu menerkam lagi sambil mengaun. Tapi anak kecil itu justru malah tertawa sambil berkelit, kemudian mendadak meloncat ke atas punggung harimau itu. Sudah barang tentu harimau itu gusar sekali dan terus berloncat-loncatan agar Tio Hanliyong jatuh akan tetapi, anak kecil itu malah merangkul leher harimau itu erat-erat, sehingga membuat harimau itu berlari ke sana kemari. Anak kecil itu tertawa gembira setelah merasa puas mempermainkan harimau itu, barulah ia meloncat turun dari punggungnya. Nafas harimau itu memburu karena lelahnya, sedangkan anak kecil itu berdiri di depannya sambil bertolak pinggang. Hai 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 lah tertawa geli nafasmu ngos-ngosan, Sudah tua ya harimau itu diam saja aku masih berbelas kasihan kepadamu kalau tidak, sudah ku cungkil sepasang matamu ayoh, cepat pergi jangan ganggu aku entah mengerti atau tidak. Namun harimau itu melangkah pergi dengan kepala tertunduk. Tio Hanliyong tertawa harimau tua, engkau sangat menuruti perkataanku. Kataanku, seusai berkata begitu, Tio Hanliyong lalu duduk di bawah pohon. Tiba-tiba air matanya meleleh, ternyata ia teringat akan Ciu Cijiak, bibinya yang mati secara mengenaskan, lapun, teringat akan kedua orang tuanya, yang terbakar oleh liak kawetan. Anak kecil itu sama sekali tidak tahu bagaimana nasib kedua orang tuanya. Ta'a'a'a' Suatu benda jatuh menimpa kepalanya. Betapa terkejutnya Tio Hanliyong, lah segera meloncat bangun lalu memeriksa benda itu, ternyata adalah sebiji buah hutan, segeralah ia mendungakan kepalanya memandang ke atas, tampak beberapa ekor monyet bergantungan di pohon. Sialan caci Tio Hanliyong. Monyet-monyet itu yang menyambit kepala kuawas, kalian akan kubalas anak kecil itu memungut sebuah batu kecil, kemudian disambitkannya ke arah monyet-monyet itu. Monyet-monyet itu langsung berloncat-loncatan di dahan sambil bercut-cuit setelah itu mereka memetik buah pohon, lalu balas menyambit Tio Hanliyong. Bagus, bagus sihihi Tio Hanliyong tertawa gembira, sebab memperoleh buah itu terima kasih. Monyet-monyet tolol di pungutnya buah itu, kemudian sambil tersenyum ia memakannya. Monyet-monyet bergantungan di atas bersuit-cuit lagi, kelihatan gembira sekali, setelah merasa kenyang. Tio Hanliyong berseru. Monyet-monyet, sampai jumpa Tio Hanliyong melanjutkan perjalanan sambil bersiul-siul. Beberapa hari kemudian sampailah ia di sebuah desa yang cukup besar. Betapa girangnya hati Tio Hanliyong. Apalagi ketika ia melihat beberapa anak laki-laki dan anak perempuan sedang bermain, segeralah ia menghampiri mereka anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang bermain itu langsung memandang nih dengan matel, terbelalaki sebab pakaiannya telah kemal dan tersobek sana-sini. Maaf, bolahkah aku ikut main tanya Tio Hanliyong sambil tersenyum. Ternyata anak-anak itu sedang bermain loncat tali. Selama berada di pulau Hanghuangtu, Tio Hanliyong tidak pernah bermain dengan anak-anak seusianya. Kini bertemu anak-anak itu, dapat dibayangkan betapa gembiranya. Engkau dari mana, kok kami tidak pernah melihatmu tanya seorang gadis kecil berusia enam tahunan. Aku dari tempat yang sangat jauh aku melihat kalian sedang bermain loncat tali, maka aku ingin ikut main sahut Tio Hanliyong. Aku tidak kenal denganmu, gadis kecil itu menatapnya seraya bertanya. Apakah engkau anak nakal namaku Tio, Liyong? Tio Hanliyong tidak berani berterus terang memberitahukan namanya. Aku bukan anak nakal, adik manis. Bolahkah aku tahu namamu namaku Tan Giyokcu, gadis kecil itu tersenyum. Kenapa engkau memanggilku adik manis karena, engkau cantik manis, maka aku memanggilmu adik manis, sahut Tio Hanliyong. Oh Tan Giyokcu menatapnya. Kalau begitu, aku harus memanggilmu kakak tampan, ujarnya perlahan. Apakah Hanliyong tertawa geli kenapa engkau memanggilku kakak tampan sebab engkau sangat tampan, sahutan Giyokcu bersikap malu-malu. Maka aku memanggilmu kakak tampan, terima kasih, terima kasih ucap Tio Hanliyong. Nah sekarang aku boleh turut men kan boleh Tan Giyokcu mengangguki lalu berkata pada yang lain. Biar pakaiannya kemal, kotor dan sobek, tapi sekarang dia adalah kawanku, kalian tidak boleh menghinanya, ya sahut anak-anak itu ayoh, kalian berdua mengayunkan tali, aku akan mengajari dia men loncat tali ini, ujar Tan Giyokcu. Kedua anak itu segera mengayunkan tali, dan Tan Giyokcu mulai berloncat-loncatan. Nah, begini Keremain loncat tali seru gadis kecil itu. Kakak tampan, engkau bisa-bisa, Tio Hanliyong mengangguk. Tan Giyokcu meloncat ke samping, sedangkan Tio Hanliyong meloncat ke arah tali itu, lalu berloncat-loncatan di situ. Saking gembiranya, mendadak ia menggunakan ilmu gintangnya seketika Tan Giyokcu dan anak-anak lain terbelalak, karena Tio Hanliyong berloncat begitu tinggi, bahkan kemudian berjungkir balik pula. Tan Giyokcu bertepuk-tepuk tangan sambil bersorak-sorai dengan riang gembira, begitu pula yang lain. Berselang beberapa saat, barulah Tio Hanliyong berhenti, lalu meloncat ke hadapan gadis kecil itu. Kakak Tampan puji Tan Giyokcu. Engkau hebat sekali, ayahku masih tidak mampu meloncat begitu tinggi. Oh Tio Hanliyong tersenyum. Giyokcu, kami mau pulang ujar salah seorang anak sudah siang, baiklah, Tan Giyokcu manggut-manggut. Anak-anak itu langsung pergi, kini hanya tinggal Tan Giyokcu dan Tio Hanliyong. Kakak Tampan, engkau mau ke mana? Tanya gadis kecil itu sambil menetapnya. Aku, Tio Hanliyong menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak tahu mau ke mana, sebab aku tidak punya famili, kasihan gadis kecil itu menetapnya lagi. Oh ya bagaimana kalau engkau ikut ke rumahku, ke rumahmu ya, ayah dan ibumu tidak akan marah. Jangan khawatir Tan Giyokcu tersenyum. Ayah dan ibu sangat menyayangiku, mereka pasti tidak akan marah. Tapi, ayohlah Tan Giyokcu menarik Tio Hanliyong. Mari ikut aku sampai di rumah, engkau harus mandi loh aku, Tio Hanliyong tertawa. Sudah belasan hari aku tidak mandi, pantas badanmu bau ujar Tan Giyokcu sambil menutup hidungnya dengan tangannya. Aku jadi pusing mencium bau badanmu, oh, ya Tio Hanliyong meliriknya. Engkau adalah gadis cantik, tidak merasa malu berjalan bersamaku yang sangat bau ini sekarang engkau bau, tapi setelah mandi nanti, engkau pasti tidak akan bau lagi, sahutan Giyokcu. Tak seberapa lama kemudian, mereka berdua sudah sampai di sebuah rumah yang cukup besar, seorang pembantu wanita berlari-lari mendekati mereka. Ketika melihat Tio Hanliyong yang pakaiannya tidak karuan itu, terbelalaklah pembantu wanita itu. Nona, siapa dia tanya pembantu wanita itu dengan kening berkerut-kerut. Dia kawanku, namanya Tio Lyong, sahut Tan Giyokcu. Bibi Hiang, di mana ayah dan ibu kucuan dan nyonya besar berada di ruang tengah, cepatlah engkau ke dalam ujar pembantu wanita itu. Tan Giyokcu manggut-manggut, lalu menarik tangan Lyong untuk diajak ke dalam. Tampak sepasang suami istri berusia empat puluhan duduk di situ. Mereka pun tertegun ketika melihat Tan Giyokcu pulang bersama seorang anak laki-laki dekil. Giyokcu, Tan Ekseng ayah Tan Giyokcu terbelalak. Ayahi ibu panggil gadis kecil itu dan memperkenalkan Tio Hanliyong. Dia bernama Tio Lyong, Giyokcu mengajaknya kemari menemui ayah dan ibu, lo Tan Ekseng mengerutkan kening. Kenapa Giyokcu mengajaknya kemari menemui ayah dan ibu sebab, Tan Giyokcu memberitahukan. Kakak tampan ini tidak punya famili dan tempat tinggal, maka Giyokcu kasihan kepadanya, kakak tampan nyonyatan terbelalak Giyokcu, kenapa engkau memanggilnya kakak tampan ibu, Tan Giyokcu tersenyum. Dia memanggilku adik manis, maka aku memanggilnya kakak tampan. Karena dia memang tampan, Husnionya Tan melotot. Kecil-kecil sudah kenal tampan segala, dasar paman, bibi panggil Tio Hanliyong sambil memberi hormat. Aku tidak punya famili dan tempat tinggal, bolahkah aku bekerja di sini? Tio Lyong Tan Ekseng menatapnya tajam. Engkau berasal dari mana? Bagaimana bisa datang di desa Hoan ini? Aku berasal dari Pak Hai, Laut Utara, Tio Hanliyong memberitahukan, namun berdusta sedikit. Aku ikut perahu nelayan ke Tionggoan, karena ingin merantau, kedua orang tuamu tahu tanya nyonyatan. Tau, Tio Hanliyong mengangguk aku tidak punya uang, maka ingin bekerja di sini aku mohon paman sudi menerimaku bagus rutan Giyokcu Girau. Aku punya kawan main, asyik, Giyokcu Tan Ekseng menggeleng-gelengkan kepala. Ayah belum menerimanya bekerja di sini lho. Kalau ayah tidak menerima kakak tampan bekerja di sini, Giyokcu, pasti menangis tiga hari tiga malam, ujar gadis kecil itu. Uluah Tan Ekseng tertawa. Kecil-kecil sudah bisa mengancam, dasar suamiku, ujar nyonyatan. Biarlah anak itu bekerja di sini, jadi putri kita punya kawan, baiklah, Tan Ekseng mengangguki terima kasih paman, terima kasih bibi, ucap Tio Han Leong gembira. MGMM Tan Ekseng manggut-manggut. Kakak tampan Tan Giyokcu menatapnya. Jangan lupa lo apa sih Tio Han Leong bingung. Tuh sudah lupakan Tan Giyokcu cemberut. Tadi sebelum kemari, aku bilang apa kepadamu. Lupa ya apa ya Tio Han Leong coba mengingatnya, namun sudah tidak ingat lagi, maka ia menjeleng-gelengkan kepala. Tan Ekseng dan istrinya saling memandang, sedangkan Tan Giyokcu terus cemberut, kemudian bersungut-sungut. Engkau kot begitu cepat lupa sih. Itu cuma omongan yang tak penting, kalau omongan penting, mendadak wajah gadis kecil itu berubah kemerah-merahan. Hah Tan Ekseng dan istrinya terbelalak, sebab perubahan wajah gadis kecil itu tidak terlepas dari meti mereka. Oh oh mendadak Tio Han Leong manggut-manggut. Adik manis, sekarang aku sudah ingat, oh wajah Tan Giyokcu langsung berseri. Katakanlah mandi, sahut Tio Han Leong. Tadi sebelum kemari engkau bilang kepadaku, sampai di rumahmu aku harus segera mandi, betul, Tan Giyokcu tertawanah, selanjutnya apa yang ku bilang, engkau harus ingat lo ya Tio Han Leong mengangguk bibih yang, bibih yang seru Tan Giyokcu. Cepat kemari pembantu wanita itu berlari-lari menghampirinya, lalu memberi hormat kepada kedua orang tua Tan Giyokcu, setelah itu barulah bertanya kepada gadis kecil itu. Ada apa nona memanggilku Ah Yang, sahut nyonya Tan. Antar Tio Leong ke kamar mandi, dan pakaiannya harus digantia. Nyonya, Ah Yang segera mengantar Tio Han Leong ke kamar mandi. Kemudian ia pun menyediakan pakaian baru untuk anak kecil itu. Berselang beberapa saat, Ah Yang dan Tio Han Leong kembali ke ruang tengah iset ketika juga Tan Giyokcu terbelalak. Wah serunya engkau semakin tampan lo Tio Han Leong tersenyum sekarang aku tidak bau lagi, engkau boleh coba cium, huh tak usah ya sahut Tan Giyokcu sambil cemberut sementara Tan Ekseng dan istrinya juga kagum akan ketampanan anak kecil itu, bahkan mereka pun merasa suka kepadanya. Tio Leong, ujar Tan Ekseng. Engkau memang tampan, pantas Giyokcu mau mengajakmu kemari ayah, wajah Tan Giyokcu langsung memerah. Hahaha Tan Ekseng tertawa gelak bagus, bagus suamiku tanya nyonya Tan berbisik apa yang bagus mereka berdua memang cocok nan, bukankah bagus sekali sahut Tan Ekseng dan tertawa lagi. Suamiku, nyonya Tan menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berdua masih kecil oh sekarang masih kecil, tapi kelak akan dewasa nanti Seng sambil tersenyum. Tio Leong, duduklah terima kasih. Paman Tio Han Leong duduk. Tio Leong Tan Ekseng menatapnya. Bolehkah aku tahu nama ayahmu ayahku bernama Tio Ah Ki? Jawab Tio Han Leong, lah terpaksa merahasiakan nama ayahmu seorang nelayan tanya nyonya Tan. Ya, Tio Han Leong mengangguk. Engkau masih punya ibu tanya nyonya Tan lagi. Punya, Tio Han Leong memberitahukan, ibuku bernama Tio Beng, pintar sekali menyulam, nyonya Tan manggut-manggut. Tio Leong, engkau harus tahu, Paman adalah kepala desa Hoan ini, maka aku harap engkau bekerja dengan rajin, pokoknya kami tidak akan menyianyakan tenagamu. Ya, bibi, Tio Han Leong mengangguki ibu mau menyuruh kakak tampan kerja apa tanya Tan Giyokcu mendadak. Jangan disuruh memiku Lairo, kasihan dia Giyokcu renyonya Tan tersenyum lembut. Bagaimana mungkin ibu menyuruh dia bekerja berat tidak apa-apa, ujar Tio Han Leong. Aku memang sering memiku Lairo di rumah pagi dan sore, apa Tan Giyokcu terbelalaki. Ayahmu kok begitu kejam, ayahku tidak kejam, Tio Han Leong tersenyum. Memiku Lairo merupakan latihan fisik, memperkuat daya tahan tubuh, aku tidak mau memiku Lairo, ujar Tan Giyokcu sambil menggelengkan kepala. Engkau pun tidak boleh memiku Lairo di sini, adik manis Tio Han Leong tersenyum lagi. Engkau adalah anak gadis, tentunya tidak boleh memiku Lairo. Aku adalah anak laki-laki, pokoknya engkau tidak boleh memiku Lairo di sini, tanda Tan Giyokcu dan menambahkan. Kalau engkau memiku Lairo, aku, aku pasti marah, kalau begitu, aku kerja apa di sini, tanya Tio Han Leong. Tio Leong, sahutan ekseng. Engkau cukup menyapu di halaman dan membersihkan rumah, tidak usah memiku Lairo, yaa, Tio Han Leong mengangguk. Terima kasih, sejak itu Tio Han Leong bekerja di rumah Tan Ekseng. Suami istir itu dan Tan Giyokcu sangat baik terhadapnya, begitu pula Ahyang, pembantu wanita itu. Pagi ini ketika Tio Han Leong sedang menyapu halaman, tiba-tiba muncul Tan Ekseng dan putrinya. Selamat pagi, paman ucap Tio Han Leong. Selamat pagi, adik manis pagi sahutan ekseng sambil tersenyum. Kakak tampan Tan Giyokcu menghampirinya. Engkau berhenti menyapu, sebab ayahku akan mengajarku ilmu silat, oh Tio Han Leong berhenti menyapu. Engkau mau belajar ilmu silat ya, Tan Giyokcu mengangguk. Untuk menjaga diri Tio Leong ujar Tan Ekseng. Engkau pun boleh ikut belajar bersama Giyokcu, terima kasih, paman. Tapi, Tio Han Leong menggelengkan kepala. Aku tidak mau belajar ilmu silat, kakak tampan Tan Giyokcu heran. Kenapa engkau tidak mau belajar ilmu silat? Aku Tio Han Leong menundukkan kepala Giyokcu Tan Ekseng tersenyum. Jangan dipaksa, biar dia menonton saja. Tio Han Leong menyaksikan Tan Giyokcu belajar silat dengan penuh perhatian. Tapi, adik manis Tio Han Leong tersenyum. Aku akan melihatmu belajar ilmu silat di sini. Engkau gembira kan gembira sekali. Tapi, Tan Giyokcu menatapnya. Engkau tidak boleh menyapu ya-ya Tio Han Leong mengangguk, lalu duduk di bawah pohon. Tan Ekseng mulai mengajar putrinya pasang kuda-kuda dan lain sebagainya. Tio Han Leong menyaksikan itu dengan penuh perhatian selelah hari mulai siang. Tan Ekseng berhenti mengajar putrinya, kemudian berkata, Belajar sendiri, ayah mau ke dalam Tan Ekseng melangkah ke rumah, sedangkan Tan Giyokcu segera mendekati Tio Han Leong, lalu duduk di sisinya. Kakak tampan, bagaimana gerakan kukaku sekali, sahut Tio Han Leong. Engkau harus terus berlatih siang dan malam, sebab engkau masih kurang gesit, yaa, Tan Giyokcu manggut-manggut. Aku pasti menurut perkataanmu. Ayuh kita makan dulu Tio Han Leong mengangguk. Kemudian mereka berdua menalan ke rumah dengan wajah cerah ceria. Seusai makan, Tan Giyokcu mengajak Tio Han Leong ke ruang belajar. Ternyata Nyonya Tan yang mengajar Tan Giyokcu menulis dan membaca. Nyonya Tan tersenyum sambil memandang Tio Han Leong. Engkau boleh ikut belajar menulis dan membaca, Bibi bersedia mengajarmu, ujar Nyonya Tan. Terima kasih, Bibi, ucap Tio Han Leong dan memberitahukan. Aku sudah bisa menulis dan membaca, oh Nyonya Tan tertegun. Siapa yang mengajarmu ibuku, ibumu ya, Tio Leong Nyonya Tan tersenyum. Coba engkau baka buku ini ya, Tio Han Leong segera membaca buku yang disodorkan Nyonya Tan. Begitu cepat dan lancar, sehingga membuat Nyonya Tan melongo. Sekarang engkau menulis ujar Nyonya itu, Tio Han Leong mengangguki lalu mulai menulis. Nyonya Tan terbelalak, sebab tulisan anak itu indah sekali. Tio Leong, ujarnya dengan kagum. Tulisanmu indah sekali. Engkau menulis sebuah syair yaya, Tio Han Leong memberitahukan syair lipek, yang amat terkenal itu. Bibi pasti pernah membaca syair lipek. Betul, betul sahut Nyonya Tan dengan wajah agak kemerah-merahan, lah memang pernah membaca syair-syair lipek, namun tidak pernah menghafalnya. Berselang beberapa saat kemudian. Nyonya Tan berhenti mengajar putrinya menulis. Sekarang kalian boleh main, tapi tidak boleh lama, ujar Nyonya Tan. Ya, ibu, sahutan Giyokcu sambil menarik Tio Han Leong meninggalkan ruang itu. Nyonya Tan memandang bunggung Tio Han Leong, kemudian keningnya berkerut seakan memikirkan sesuatu di saat bersamaan tampak Tan Ek Seng memasuki ruang itu, bersambung ke bagian 03.